Intro CEO PSS Semarang Yoyok Sukawi mengatakan timnya berencana menambah satu asisten pelatih di dalam tim kepelatihan untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 Yoyok Sukawi mengatakan keputusan untuk menambah satu asisten pelatih bertujuan untuk menambah kualitas tim mereka Saat ini kita sedang berkomunikasi juga dengan salah satu asisten pelatih yang sudah melatih klub Liga 1 Lisensinya A dan saat ini belajar A Pro Semoga saja dalam waktu dekat bisa kita rilis Jelas Yoyok Sukawi Yoyok Sukawi menjelaskan penambahan personil pada tim kepelatihan meniru apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia U22 ketika menggodol mendali emas Sikin Dia menyebutkan pelatih kepala timnas Indonesia U22 Indah Safri dibantu sejumlah asisten yang juga merupakan deretan legenda timnas seperti Kurniawan Dewi Ulianto Eko Pursianto Bimba Sakti hingga Seheri Gultom Menurut Yoyok Sukawi kehadiran beberapa legenda timnas ini memiliki perannya masing-masing yang saling mendukung satu sama lain di timnas Indonesia U22 hingga membuahkan hasil yakni mendali emas Sikin 2023 Kalau kita lihat timnas Indonesia U22 Indah itu diisi legenda di masing-masing posisi dari striker hingga Benjegah Gawang PSIS akan mengikuti langkah yang sama dan akan kita tempatkan pelatih berkualitas di masing-masing lini Terang Yoyok Sukawi Pada komposisi tim pelatih saat ini pelatih kepala PSIS Semarang disiulih pelatih asal Malta Gilbert Agius dan dibantu sejumlah legenda PSIS Semarang mulai dari Ikomang Putra, Muhammad Ridwan hingga Idrus Genawan Kini sekuat masa jenjar untuk sementara waktu menjalani latihan dipimpin oleh asisten pelatih Muhammad Ridwan dikarenakan pati kepala Gilbert Agius belum tiba di Indonesia Terima kasih telah menonton!